Hai semuanya, welcome back to my channel hari ini aku mau nge-review produk yang sudah aku habiskan ini adalah natural pacific atau yang sering disebut orang dengan nasific, ini yang pitoniasin whitening toner toner ini aku beli itu waktu itu sekitar 200an ribu dan itu pun lagi diskon sekitar 30% untuk harga aslinya sih kalau aku liat di website ya, kemarin itu aku beli di Sosiola, dia harganya itu sekitar 300 ribuan ya dan kemarin aku beli pas diskon ini aku beli karena penasaran aja banyak banget yang bilang kalau seandainya produk dari nasific itu bagus-bagus sebenernya aku pengen beli yang kayak bubble toner gitu tapi aku lebih tertarik yang seperti ini ini isinya tuh 150 ml untuk kemasannya, kemasannya tuh warnanya putih kayak agak-agak krem-krem gitu ya terus di bagian sampingnya ada keterangan mengenai ingredientsnya di bagian belakangnya ada keterangan lagi mengenai produknya dan karena aku kemarin itu belinya di Sosiola jadi disini ada keterangan dalam bahasa Indonesia katanya kombinasi dari niacinamide dan matte white toner ini bisa menenangkan kulit yang sensitif dan juga iritasi akibat kerusakan dari radikal bebas dan bisa untuk mencerahkan kulit juga kemudian untuk kemasan tonernya sendiri dia seperti ini ini dari plastik Mika tebal ya dia tuh transparan tapi dia kayak bentuknya tuh doff gitu terus untuk tutupnya dia dalam bentuk kulir nah ini seingat aku ya kalau sandai baru dia itu ada kayak stopper gitu ya di bagian ini lubang-lubangnya ini dia ada kayak stoppernya gitu terus untuk isinya ini toner ini warnanya tuh bening untuk tekstur dari toner ini ini mirip banget sama air nah ini aku susah nih ini ya kalian bisa lihat tuh jadi ini sama banget kayak air tuh dan yang paling aku suka lagi toner ini kalau kalian cium pun dia gak akan ada bau-bau yang menyengat baik itu bau bunga bau apa ya buah pokoknya dia gak ada sama sekali terus dia waktu kita aplikasiin dia tuh kayak ada apa ya ada kayak lengket-lengket kayak senil gitu loh bukan lengket ya kayak licin-licin senil gitu tapi kalau udah meresap di wajah dia akan bikin wajahnya tuh jadi kayak otomatis lembab gitu terus ya selama aku pakai ini aku tuh ngerasa dia juga bisa kayak ngikis kulit-kulit yang kotor yang mungkin yang seperti biasa ya yang mungkin gak bisa dihapus dengan cleanser tapi dengan pakai toner ini kulit aku tuh jadi kayak bersih banget terus kulitnya tuh jadi siap untuk dipakaikan skincare berikutnya nah untuk hasilnya sendiri katanya kan ini bisa untuk mencerahkan kulit ya aku ngerasa memang benar dia bisa mencerahkan kulit tapi bukan mencerahkan yang kayak memutihkan gitu ya dia mencerahkan mengikis kulit dari kotoran dan juga dari kulit mati segala macam pokoknya kulit itu jadi berasa kayak halus berasa kayak sehat lah gitu loh dan sejauh ini sih karena aku kan biasanya kan kulitnya tuh suka merah-merah terus kayak sensitif gitu kalau seandainya terlalu apa ya terlalu banyak kena sinar matahari misalnya gitu ya dia bisa untuk menenangkan kulit yang lagi iritasi memang bener dia bikin kulit aku tuh jadi kayak kalem lagi biasanya kalau kulit yang sensitif seperti aku dulu yang lagi jerawatan pakai toner yang sifatnya tuh kayak mencerahkan gitu biasanya tuh gak cocok sama sekali tapi kok feeling aku ya ini bisa untuk membantu jadi kalau kita lagi jerawatan ini bisa banget kayaknya diandalin nah kalau kalian udah pernah cobain ini apalagi kalian yang lagi jerawatan please komen di komen box di bawah sharing pengalaman kalian cepat tau aja ada yang lagi nyari reviewnya terus mereka lagi jerawatan bisa banget kan ngebantu mereka oke temen-temen aku rasa segitu dulu video aku hari ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai ketemu di video berikutnya bye 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 bye